Selamat datang di pesantren Tahkimusunnah Al-Islami. Di tengah rutinitas pagi hari di lingkungan pesantren Tahkimusunnah Al-Islami, dan dengan semangat pagi yang mereka bawa dari asrama santri. Pada tanggal 31 Juli sampai dengan 1 Agustus 2023, pesantren Tahkimusunnah Al-Islami menggelar kegiatan MPLS untuk Santri Baru, tahun ajaran 2023-2024. MPLS merupakan kegiatan yang diadakan di awal tahun ajaran baru, untuk membantu siswa atau santri baru mengenal lingkungan sekolah atau pesantren, ustad, guru, dan teman-teman yang lain, serta kebijakan dan aturan yang berlaku di sekolah atau pesantren tersebut. Hari pertama MPLS dibuka oleh Kepala SMP IT Al-Qudwah, Bapak Haryadi SPD, dengan penyampaian materi profil sekolah. Nampak ekspresi antusias dari para peserta, mengikuti jalannya materi sampai dengan selesai. Kemudian di hari kedua materi disampaikan oleh Bapak Hafiz M. Kaunang Ataji MPD, yang menyampaikan materi perundungan atau bullying. Di sini para peserta mendapatkan banyak informasi, mengenai apa itu perundungan atau bullying, dan faktor apa saja yang melatar belakangi seseorang bisa terbuli, atau menjadi seorang pembuli di antara siswa atau santri. MPLS ditutup dengan pembagian hadiah bagi para peserta yang dimilai aktif selama kegiatan MPLS berjalan. Semoga para peserta MPLS mampu beradaptasi dengan cepat, senantiasa bersemangat dan antusias dalam mengejar ilmu di pesantren Tahkimu Sunnah Al-Islami, dan bisa menjadi panutan baik di lingkungan pesantren maupun saat berada di lingkungan tempat tinggal.